Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Digodain Raffi Ahmad, warganet sibuk sindir Aura Kasih soal bodhis syaming ke Nagita Slavina. Baru-baru ini, penyanyi sekaligus aktris tanah air, Aura Kasih membeberkan caranya mengenalkan sang anak kepada mantan suaminya, Erik Amaral. Pasalnya ibu satu anak itu mengaku Erik tak pernah lagi menghubunginya. Ia mengaku akan tetap melatih mental sang anak ketika ditanya terkait persoalan ayahnya. Oleh karena itu, ia memberikan pemahaman bahwa ayahnya itu sedang berada di suatu negara yang lain. Aku yang nanya, aku tes ombak, nih anak gue gimana nih, gak pernah nanya apa-apa. Gue yang nanya nih, Bella, dedinya mana, ujar Aura Kasih, dikutip dari unggahan et keluarga kecil di Jerman. Memang harus, kita tuh harus gak boleh bohong sama anak. Dan kita harus cek dia tanya, supaya dia suatu saat nanti saat di sekolah kuat mental, lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Aura Kasih saat ditanya oleh Raffi Ahmad dalam sebuah acara talk show. Pada kesempatan tersebut, Raffi Ahmad pun tampak genit dan sesekali menggodai Bunda Arabella itu. Uniknya, warganet justru menyoroti persoalan lama Aura Kasih yang pernah bodi syaming terhadap Nagita Slavina. Raffi gak inget apa ya, ngegombal semayang dulu ngehina bininya, ujar et Sugiyono Pawang Janda. Dulu ngehina kak Gigi gimana ya sekarang kalau ketemu mama Gigi, sekarang udah anak dua masih kayak abek. Sedangkan dia, tutur et Novietta Amelia, Aura Kasih dulu pernah ngehina, bodi syaming ke Nagita hem, ungkap et random konten. Aura Kasih dulu ngatain Gigi gendut, saya gak kenal tuh siapa agak gemuk-gemuk gitu ceweknya, taunya anak sultan, ungkap warganet yang lain. Sebelumnya, sempat heboh Aura Kasih diduga menyebut Nagita Slavina gendut pada wawancara 2014 silam. Wanita 36 tahun itu sontak saja di geruduk warganet saat video lawas itu kembali viral. Hal itu diungkapkan oleh Aura Kasih saat ditanya soal rasa cemburu kepada Raffi Ahmad. Diketahui, Aura Kasih sendiri pernah menjalin hubungan asmara dengan Raffi Ahmad. Diketahui, Aura Kasih.